Semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 terasa hingga seluruh pelosok negeri. Hal ini terlihat dengan banyaknya lomba-lomba yang digelar oleh masyarakat. Seperti lomba layangan darek yang digelar masyarakat Bajubang Muarujambi. Meski jarang dijumpai, lomba layangan darek yang digelar masyarakat Bajubang ini cukup mendapat perhatian dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan antusias peserta lomba yang mencapai 60 orang, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Keseruan juga terlihat dari jalannya pertandingan. Berbagai jenis layangan darek dipertunjukkan dalam perlombaan ini. Ada yang bermotif merah putih hingga corak warna lain yang menarik. Ketua layangan darek, Tri Otman mengungkapkan, lomba layangan darek ini rutin digelar di Bajubang. Hal ini untuk menjaga nilai-nilai permainan tradisional yang ada di masyarakat. Jadi kami dari Bajubang dalam rangka HUT RI yang ke-78, kami mengadakan kegiatan tanding layangan darek. Yang mana layangan darek ini dari dulu Bajubang ini sudah ada. Sekarang kan sudah mulai kunah. Nah, insya Allah kami ke depan akan kami munculan lagi dengan bibit-bibit baru. Sementara itu, koordinator kegiatan lomba layangan darek, Wahyu Koncara, sangat mengapresiasi antusias dari peserta lomba. Dan dirinya berharap lomba ini akan terus digelar, tidak hanya pada perayaan HUT kemerdekan RI saja. Dalam rangka menyambut HUT RI ke-78, jadi kami kelompok berginta layang-layang dari pelurahan Bajubang, mengadakan perlombaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Rekubik Indonesia ke-78. Tidak hanya itu, salah seorang tokoh masyarakat Bajubang, Samri Rashad, sangat berterima kasih dengan digelarnya kegiatan ini. Dirinya juga sangat mendukung kegiatan ini, yang berharap ke depan dapat terus dilaksanakan kegiatan lomba permainan tradisional. Kami dari tokoh masyarakat, tentunya berterima kasih sekali kepada panitia yang sudah melaksanakan lomba layang darek di Kecamatan Bajubang ini, yang terlibat Bajubang ini. Tentunya harapan kami ke depan supaya bisa berkesinambungan dari acara-acara ini supaya terjadi hal-hal yang kita harapkan, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak bisa harapkan. Itu harapan kami dari tokoh masyarakat di tengah-tengah masyarakat ini. Lomba ini kami juga ikut, dan dari masyarakat juga kami ikut semuanya. Tim Liputan Cek TV melaporkan.